Di momen Idul Fitri seperti saat ini, sebagai umat Islam haruslah menjaga silaturahmi dengan sesama atau agama lainnya. Seperti yang disampaikan Mas Dar Hilmi pada saat khutbah sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dia mengajak umat Islam untuk tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Mas Dar Hilmi mengatakan mengajak umat Islam untuk tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Juga di momen Idul Fitri seperti saat ini, sebagai umat Islam harus saling bermanfaat dan menjaga tali silaturahmi agar tidak terpecah belah. Tak hanya dengan umat Islam saja harus menjaga silaturahmi, namun dengan agama lain juga harus tetap menjalin silaturahmi yang baik karena bangsa Indonesia memiliki banyak agama. Kita harus menjalin tali silaturahmi, supaya kita ini tidak bercerai-berai, tidak terpecah belah, karena dibalik itu semuanya, itu ada pihak-pihak yang memang meraih keuntungan dari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Prof. Mas Dar Hilmi juga mengajak umat Islam untuk terus menerapkan nilai-nilai uhuah, diantaranya uhuah islamia, uhuah fatonia, dan uhuah insania harus lebih diperkuat lagi.